Pak, ini Tujuan pemerintah ini Baik, bukan untuk Badan Ya Apakah ada Supaya masyarakat itu jadi sehat Dan adanya COVID ini Kita sudah bisa Apalagi kita sudah Dipaksimilasi Kalau kesehatan kita terjami Mungkin ada himbauan kepada Para lansia, khususnya seperti apa Pada lansia, kalau pada lansia Jangan takut-takut ya Saya sudah umur 29 tahun 69 tahun Tapi ini karena Punya kemauan dan mendukung program pemerintah Kemauan atas program ini Saya dari awal begitu Ada program vaksin Mawannya saya sudah Mau ini membeli vaksin Tapi terkembara dengan tensi yang Sesuai petunjuk dari dokter Makanan hari ini saya Bisa di vaksin Bapak saya punya kemauan yang Yang tinggi berarti yang lain Para lansia yang lain juga Harusnya bisa Sudara-sudara lansia yang lain Bisa mengikuti seperti saya Saya hanya menggimbau Baik Terima kasih banyak Bapak Minggu pertama bulan Agustus Kita melakukan vaksinasi di SMK Negeri 1 Dengan sasaran Seperti biasanya pada setiap Laksanaan kita sasarannya 500 Cuma memang pada saat sekarang Sampai jam 11 Yang terdaftar baru 98 Dan yang sudah kami vaksinasi Sudah 80 orang Penggiatan ini akan terus berlangsung Diupayakan oleh Kaudam Baik laksanaan Lima dokwari Maupun di sorong Itu minimal Tiga kali dalam Kita laksanakan vaksinasi Di berbagai tempat Mungkin target dari Kaudam Kesuari sendiri Berapa Pak yang Target Itu tadi karena Kita cuma punya Dua Vaksinasi Yang bisa melayani Menggunakan Dengan menggunakan Pikernya BNJD Itu cuma dimenuhari Dan sorong Jadi kita targetkan Paling sedikit Rp2.000 dalam satu hari Satu minggu Apakah dengan target Yang sedemikian rupa Dapat menunggung program Pemerintah Untuk nanti Mencapai target 50-60 persen ini Pak Seharusnya Kalau memang Animo Dari masyarakat Yang datang Sesuai dengan target Yang kita Tetapkan Itu harusnya Bisa membantu Lumayan Linier Dengan hasil Seprovinsi Papua Barat Cuma memang Sampai saat sekarang Sudah mulai Terjadi penumbunan Pembaikan dilaksanakan Oleh kami Kerjasama Nama Kolda KKP Maupun DINCES Maupun yang dikerjakan Oleh DINCES Dan mulai kelihatan Bahwa terjadi Perlindungan Jumlah Target Yang datang Untuk divaksinasi Injil Pak Mungkin Harapannya Seperti apa nanti Pak? Harapannya Kita akan terus Melaksanakan Karena Paket vaksin ini Akan terus datang Dari ke MEDCES Jadi harapannya Masyarakat Papua Barat Yang bergonong-gonong Melaksanakan Vaksinasi Baik vaksinasi Yang pertama Maupun nanti Pada saat Suntikan yang kedua Kalau jumlah vaksin sendiri Sejauh ini Sejauh ini masih ada Masih ada Sejauh apa ya? Untuk Untuk mendapai Angga 50% Pada bulan Agustus Seharusnya Dengan jumlah vaksin yang ada Sudah bisa terkampu Bye Siap Terima kasih banyak Pak Ya